Kebusanan, pergilah. Tantangan ini akan segera dimulai. Apa itu di tangan Jess? Teman-teman, aturan di sini sederhana. Siapapun yang mengambar paling bagus mendapatkan hadiahnya. Lily akan mencoba yang terbaik dan dia melukis dengan kecepatan tinggi. Saking cepatnya, kertasnya sampai berasap. Kamu sebaiknya hati-hati, Lily. Jangan sampai pemadam kebakaran datang. Zack mau ikutan, tapi pensilnya terlalu panas untuk dipegang. Emma telah menemukan jalan keluar yang lebih baik. Sementara temannya menggambar dengan sekuat tenaga, dia sedang membangun sesuatu. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Ternyata lumayan juga. Zack, mungkin bukan karya terbaikmu. Dan Emma sangat alami. Ini seperti kotak telepon. Tapi Lily yang menang. Dia dapat hadiahnya. Tapi dia tidak tahu kalau kamu harus melatih ketangkasan, bukan cuma menggambar. Gadis yang malang. Pranda kami berikutnya sudah aktif dan berjalan. Oh, tas kerja. Itu menarik. Dan apa di dalamnya? Kamu tidak akan percaya. Ini adalah emas batangan. Jaga matamu, karena ini pasti asik. Di babak ini, kalian akan menggambar dengan mata tertutup. Ambil perlengkapan seni kalian dan ayo mulai. Lihat bagaimana mereka menggambar. Ya, tentu ini sedikit berantakan. Tapi itu bukan masalah besar. Perhatikan bagaimana atas kami punya gaya unik mereka sendiri. Tapi Zack malah curang. Itu tidak adil. Dia menukar gambarnya. Dan Jess bahkan tidak menyadarinya. Mari kita lihat siapa yang menang sekarang. Zack yang licik. Ya, pilihannya tidak terlalu sulit. Tentu saja Zack yang menang. Apa kamu bahagia untuknya? Ya, bersiaplah. Ini dia emasnya. Tapi, wow. Itu mengubahnya. Dia benar-benar orang kaya sekarang. Kejutan. Apa ini? Oh, Jess. Kamu serius? Itu menjijikan. Tidak ada yang mau menggambar seperti ini. Jadi, mereka langsung memilih pensil warna. Dan Zack dapat yang coklat. Jess juga bercanda. Boom. Kertas toilet kedahi. Dan mereka dapat hal yang sama. Ternyata ini bukan kebetulan. Ini adalah cara untuk membuat bebak ini lebih seru. Dan sepertinya Zack melakukannya dengan baik. Siap mencari tahu siapa pemenangnya? Lily, menurutku kamu tidak mencobanya. Apa kau tidak bisa melihat apapun? Emma, bunga yang bagus? Dan gambar Zack cukup realistis. Sepertinya jelas siapa yang dapat. Kejutan khusus ini? Wow, awas. Dia ketakutan banget. Dan begitu juga yang lainnya. Tenang, teman-teman. Itu hanya mainan. Apa kalian suka skitless? Kami yakin kalian suka. Bahkan lebih baik lagi kalau banyak. Tugas ronda ini sama dengan yang sebelumnya. Melukislah yang bagus dan menangkan hadiahnya. Mulai. Emma punya cara yang bagus untuk menggambar permen. Zack sangat terkesan. Lily pakai cara yang sederhana tapi efektif. Dia hanya menggambar dengan jarinya. Nah, teman-teman. Siap untuk menunjukkan kepada kita hasilnya? Semua gambar ini pantas dapat penghargaan. Lakukan itu. Wow, Jess tidak bercanda. Itu sangat menakutkan. Untung ada banyak permen. Banyak hal untuk dibagikan kalau gitu. Saatnya untuk lanjut. Apa yang kita punya di sini? Uh, popcorn. Waktunya menggambar. Jess seperti biasa ingin bermain curang. Yap, hujan popcorn itu menghalangi perasaan menggambarkan. Susah untuk fokus dengan semua itu. Zack memutuskan untuk kelanjut dan makan popcornnya. Emma hanya ingin melanjutkan dengan tenang. Dan payungnya bekerja dengan baik sepertinya. Dan Emma dapat gambar yang bagus darinya. Sangat detail. Lily, apa itu? Sama sekali tidak terlihat seperti popcorn. Dan Zack bahkan tidak menggambar sama sekali. Jadi itu artinya, Emma, selamat. Kemenangan yang jujur. Sekarang isi wajahmu dengan popcorn. Tentu saja kamu bisa berbagi dengan teman-temanmu. Kamu bukan orang yang serakah, kan? Dan sepertinya para pemain kami telah menemukan sesuatu yang lucu. Mereka akan membalikkan keadaan pada Jess. Tidak masalah buat kita. Ayo, semuanya bangunlah. Ini ada tas bermerek. Apa? Rupanya Lily tergila-gila pada tas itu. Sedangkan temannya tidak memahami ini. Lily berusaha sekuat tenaga. Tapi masih terlihat sangat buruk. Zack sama sekali tidak berusaha dan menghasilkan ciptaan yang bagus. Bagaimana itu bisa terjadi? Lily sangat ingin mendapatkan netas itu. Sehingga dia akan melakukan apa saja. Aku penasaran apakah dia bisa melakukan penyelamatan di menit terakhir. Lily, jangan coba-coba mengelabuhi yang satu ini. Itu tidak akan membantumu menggambar lebih baik. Gambar Zack sejujurnya menajubkan. Hey, teman-teman. Pertarungan tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Emma mengambil tasnya yang sudah rusak. Tapi Lily tetap penyakainya. Oh, itu adalah cinta sejati. Dia bahagia banget. Ya, kami juga tidak paham. Nah, apa ini? Hanya cabai yang pedas? Kenapa kalian takut banget? Kalian tidak mau lanjut? Ayolah, kalian harus. Zack sedikit khawatir. Tapi gadis-gadis itu sudah mulai melukis. Sepertinya Zack punya rencana. Mari kita lihat. Bias, cara tidak sengaja menemukan air ke gambarnya. Itu mengganggu. Dan itu bahkan tidak berhasil. Trik kecilmu berhasil, Zack. Kamu kalah. Siapa yang akan makan cabai ini? Jawabannya jelas. Gambar lainnya jelas lebih jelek dari mahakaryahmu, Zack. Atasi itu. Dia mengikik cabai itu dan reaksinya seperti yang diharapkan. Pedas banget. Uh, rasa itu luar biasa. Mengerikan. Zack yang malang. Sepuluh cabai langsung. Satu aja aku takut. Kalian belum melihat persiku. Seratus cabai. Ini seram. Kendalikan dirimu. Kita bisa melakukan ini. Aku akan menunjukkan pada kalian. Ini dia. Sepertinya aku terlalu percaya diri. Oh my God! Monika, gediranmu untuk menderita. Yes. Apa kamu harus mengatakannya, Emma? Sebenarnya, aku punya rencana. Yeah. Aku akan membuat jus dan meminumnya dengan cepat. Aku penasaran bagaimana hasilnya. Aku akan memadukan semuanya secepat mungkin. Selesai. Tunggu, Monika. Kamu melupakan sesuatu. Ini dia. Nikmati minumanmu. Payung ini menghalangi. Itu cepat banget. Bravo. Ini dia panasnya. Ah. Itu terbakar. Itu pertunjukkan api, Monika. Dan itu berarti... Aku harap kalian lupa bahwa aku belum mulai. Ayo, kami percaya padamu. Ayo buka mulutmu. Dan satu lagi. Ini dia. Cukup. Oh, sepertinya ini berlebihan. Itu canggung. Mau lagi? Makasih, Emma. Tapi aku kenyang. Kalian bisa makan sisanya. Oh, tidak. Katakan padaku aku tidak melihat ini. Melihat segunung lemon ini aja udah bikin perutus sakit. Berhenti menertawakanku dan makan miliknya. Rasa asamnya membunuhku. Aku lihat kamu tidak ceria seperti sebelumnya. Lanjutkan, Monika. Guys, apa itu burung di atas sana? Sekarang di sana. Aku tidak melihatnya. Mereka percaya. Aku harus menyenyikan ini dengan cepat. Aduh. Menjerup nipis. Oh, asam banget. Aku tidak tahu bagaimana aku berhasil melakukannya. Aku tahu dari mana ini berasal. Aku akan kembali. Kamu pasti kehilangan ini. Ini buat kamu. Tidak layak. Makasih, Susie. Aku sudah selesai. Emma, aku benci melakukan ini. Tapi sekarang ngiliranmu. Oh, tidak. Begitu banyak jus lemon. Kunya, kunya, kunya. Ini lagi. Aku tidak bautuh bantuanmu. Tapi makasih. Aku mau berpartisipasi juga. Gara-gara kalian, aku berubah jadi pohon lemon. Kamu kelihatan hebat. Lihat. Uh, permain karet. Wow, aku suka. Ada sesuatu yang lain. Aku lebih suka ukuran ini. Luar biasa. Aku rasa sesuatu yang istimewa akan datang kepadaku. Lihat. Ini luar biasa. Cukup ngobrolnya. Hmm, apel asam. Bekerja untukku. Aku lihat monika tersesat sama yang dia lakukan. Aku harus menghentikannya. Oh, tidak. Apa itu? Ah, serangga. Menjauhlah dariku. Apa kamu harus melemparkannya padaku? Belajarlah merunduk temanku. Aku harap permain karetku bisa mencerahkan suasana hatiku. Oh, ya. Itu lebih baik. Aku sangat senang untuknya. Ini luar biasa. Aku yakin aku akan menyukai tersiku. Apa kalian melihat berapa banyak yang ada di sini? Dan ada rasa nanas yang kaya. Kamu tidak bisa memasukkan semua itu, Emma. Jangan khawatir. Aku mengerti. Apa kalian siap melihat gelembung besar? Siap-siap. Keren, kan? Ini sangat kuat. Aku bisa memainkannya. Oh, aku tidak bisa mengendalikannya. Jauhkan dariku. Maaf, dia punya pikiran sendiri. Timut banget. Sayang sekali, aku cuma punya satu. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Keberuntungan tidak berpihak padamu. Oh, tapi aku ingin bermain dengan pop ini. Jadi? Hmm, apa? Coklat? Oh, punya ku bisa dimakan. Kamu perlu belajar berbagi. Terlambat untuk itu. Semuanya hilang. Dan piring itu milikku. Hahaha. Aku seharusnya tidak mengharapkan hal lain darimu. Mungkin Monica mau berbagi? Apakah kamu bercanda? Hmm, bukan makanan. Aku punya mainan sungguhan. Ini keren. Apa yang dia lakukan? Sabar, teman-teman. Kalian akan sekedar lihat. Sebuah pop kumbus. Ini kajaiban. Luar biasa. Wow. Kalian tidak tahu bagaimana menghargai kejeniusanku. Sepertinya itu untukku. Dan masih banyak lagi yang akan datang. Pop itu berlimpah. Aku harus mendapatkannya. Aku tahu aku tidak akan dibiarkan lapar. Tuh, ini permain karet. Lupakan hal konyol ini. Aku mau ini. Hei, ini semua milikku. Mundur. Milikku. Bye, masih banyak yang tersisa di sini. Aku mengambil ini juga. Wow, itu berdiri yang besar. Aku punya lebih banyak. Siapa yang peduli denganmu? Lihat. Bukan kuantitas, tapi kualitas yang penting. Dan aku yakin berdiri ku akan sempurna. Aku mau makannya. Sangat kehilangan sebagian. Akhirnya giliranku. Burger ini sangat besar dan berat. Aku tidak bisa menahannya. Aku butuh cara yang lebih baik untuk memakannya. Perhatikan kemana kamu menunjuk itu. Aku punya hal yang lebih penting untuk mengkhawatirkan. Burger di atas tongkat. Keren banget. Selesai. Aku perlu pemanasan untuk ini. Ini tidak akan jadi tugas yang mudah, tapi ini pasti tugas yang lezat. Kamu makan seperti hewan ruas. Aku sangat berkomitmen untuk ini. Apa kamu baik-baik saja? Lihat perku yang imut. Aku menyukainya. Tinggalkan aku sendiri. Halo semuanya. Biarkan aku memberi tahumu aturan mainnya. Kalian bersembunyi di dalam kotak, dan aku memeriksanya dengan alatku. Aku yakin tidak ada yang bisa menemukanku. Aku bersembunyi dengan baik. Aku tidak perlu khawatir. Bahkan jika aku tertangkap, aku tidak akan menyerah begitu saja. Ibu, aku takut. Aku harus mendengarkan apa yang terjadi di sana. Oh, tapi aku lebih suka membuat lubang dan melihat. Hebat. Sekarang aku lebih tenang. Aku memegang kendali. Aku mencari tujuan. Mencari tujuan. Aku melihat gerakan mata. Aku pergi ke tujuan. Oh, tidak. Aku menyerahkan diriku. Aku harus duduk dan tidak bergerak. Tidak bisa melihat gerakan mata. Target menghilang. Aku akan mencetak kotak ini. Aku menyidatnya dengan pendorong dan memeriksanya. Itu saja. Jika ada seseorang di sana, dia tidak akan melakukannya dengan baik. Sepertinya aku beruntung, dan mereka tidak bisa menemukanku. Aku tidak ingin berada di kotak ini. Aku harus duduk dengan tenang seperti tikus. Jangan bergerak atau bernafas. Aku takut. Kotak itu hancur. Dia kosong. Aku membuat kesalahan dengan target. Aku harus melanjutkan pencarian. Nah. Saatnya memilih alat untuk tes kedua. Kali ini, aku akan mengambil pistol air. Sangat cocok untuk keundangan warnaku. Jangan ini. Sepertinya aku hampir gagal. Aku sangat gugup. Ah, Saga. Itu suara pistol. Terakhir kali aku beruntung. Aku harap kali ini juga. Berhenti bermain game ke kanak-kanakan. Kali ini aku serius. Mencari target. Memeriksa pergerakan. Ya, ketak ini bergetar. Dia ada di sana. Membidik dengan cepat. Oh, tidak. Dia mendapatkanku. Kamu kalah. Minus satu. Aku berhasil. Saatnya membeli senjata yang lebih serius. Mungkin dinamit? Tidak. Aku akan mencari yang lain. Mungkin bola air? Juga tidak. Lanjutkan pencarian. Ah, kacamata laser. Itu bagus. Ini yang dibutuhkan. Saatnya beraksi. Aku yakin mereka akan cocok untukku. Oh ya, keren abis. Nyalakan dan pergi berburu. Oh, ada yang tidak berfungsi. Oops. Lasernya begitu kuat. Aku tidak bisa mengendalikannya. Oh, baunya seperti makanan goreng di sini. Aku harus melihat apa yang terjadi. Oh, ini bibi buruk. Dia punya kacamata laser. Iya. Ambillah. Dan kamu juga. Kotak ini kosong. Aku harus terus mencari. Oh tidak. Dia berjalan ke arahku. Aku harus cari ide. Yah, itu dia. Aku akan memanggil penyelamat. Mereka akan mengeluarkanku. Guys, jangan diam. Aku ingin melihatmu. Sepertinya ada seseorang di dalam kotak ini. Astaga. Sinyalnya tidak masuk. Lucy, apa kabar? Oh, tolong aku. Aku takut. Bisakah kamu mendengarku? Aku di dalam kotak. Kamu tidak boleh berteriak seperti itu. Tapi kenapa tidak? Maaf, Lucy. Aku harus menyingkirkanmu agar ke aku tidak keluarkan dari permainan. Oh tidak. Jangan ini. Seseorang memanggilku. Aku mendengar sesuatu. Aku sedang dalam perjalanan. Sepertinya datang dari sini. Hai. Senang melihatmu. Hai, Lucy. Aku sudah lama mencarimu. Bobak baru. Senjata baru. Kali ini aku memilih palu tiup. Oh, sakit. Aku menggigit jariku. Kotak itu bergerak. Sepertinya aku punya tujuan baru. Awal yang bagus. Oh, aku menyerahkan diriku. Dia datang ke arahku. Aku sudah di sana. Aku harus lari. Yee, aku membuat lubang di kotak. Ini adalah kesempatanku untuk diselamatkan. Kenang kau. Dapat. Aku menemukanku. Itu saja. Oh, kotaknya kosong. Tapi aku melihatnya bergerak. Aku tidak mengerti. Apa yang aku lewatkan? Kita harus terus mencari. Ya, aku secara ajaib diselamatkan. Sepertinya keberuntungannya di pihakku. Aku harus segala memilih kotak baru. Oh, yang ini cocok. Ya, aku membukanya. Bagus. Aku akan merasa nyaman di sini. Wow, keren. Akhirnya aku bisa bernafas. Sepertinya masih seseorang sedang bernafas di sini. Hai, aku tidak tahu kamu di sini. Bom atau kue? Kue atau bom? Aku pikir pilihannya jelas. Kali ini aku akan bermain besar. Saya sergera aktif. Mencari target. Hei, pindah. Kita harus bekerja sama atau kita berdua akan ditemukan. Gerakannya tetap. Aku melihat targetnya. Sekarang aku tahu di mana harus menanam bom. Aku membedik selingkosangannya. Dibangun. Tembak. Apalagi ini? Oh, tidak. Ini adalah bom waktu. Kita tertangkap karena kamu. Kita akan mati. Sepertinya aku tidak salah. Dapat dua. Itu namanya keberuntungan. Oh, kita akan jadi kalah. Apa itu tadi? Aku tidak tahu. Tapi lebih baik kita sembunyi lagi. Ayo lari dengan sekuat tenaga. Aku takut itu tidak berguna. Kamu masih dalam permainan. Dimana kita? Sepertinya kita lolos. Ayo sembunyi secepat mungkin. Dia akan menyusul kita. Aku akan berdiri di sini. Semoga dia tidak melihatku. Seseorang bantu aku. Aku tidak bisa bangun. Maaf, tapi aku tidak punya waktu. Aku belum bisa bersembunyi. Kolam bodoh ini dia bisa menyelihatku dari bawah. Apa yang harus dilakukan? Aku harus pergi. Oh, kuas dan cat? Ini mungkin berguna untukku. Guys, ke sini. Aku punya ide. Kita bisa pakai ini sebagai penyemaran. Ide yang hebat. Teddy, kamu jenius. Kita akan mengecat diri agar sesuai dengan furniture dan tidak ada yang bisa menemukan kita. Oh ya, aku akan melabur ke luar angkasa. Guys, halo. Aku sudah merindukan kalian. Aku ingin bertemu dengan kalian. Aneh. Sepertinya ruangan itu kosong. Tapi aku tidak akan menyerah. Saatnya memilih senjata baru. Kali ini aku pakai balon air. Mari kita lihat apa yang mereka bisa hindari. Guys, aku punya kejutan untukmu. Keluar untuk melihatnya. Tidak ada yang merespon. Aku harus mengaktifkan sensor gerak. Oh, sepertinya itulah berlalu. Dia tidak memperhatikanku. Mari kita lihat apa yang kita punya. Oh, sepertinya bersih. Tidak ada yang terdeteksi. Aku melanjutkannya. Oh, aku akhirnya bisa bernafas. Aku nyaris tidak selamat. Gerakan tetap kena kamu. Bola air ini milikmu. Oh tidak, aku mohon. Aku ingin terus bermain. Oh, aku jadi basah kuyuk. Beri aku kesempatan kedua. Bagus. Hanya dua pemain yang tersisa. Aku memang hebat. Hai. Bangun. Kami punya hal besar di depan kami. Kita akan segera berburu. Di mana orang beruntung yang akan bertemu denganku. Aku belum melihatnya. Tapi jangan khawatir. Kita akan menemukannya. Oh, sepertinya dia lewat. Oh, keberuntungan tersenyum pada aku. Intuisi memberitahu bahwa tujuan kita sudah dekat. Tapi sepertinya tidak ada apa-apa. Mari kita lihat di sisi lain. Aku bagus banget. Dia tidak memperhatikanku. Oh, sepertinya kolam ini berbau aneh. Oh, itu kaki yang bau. Aku akan pingsan. Sepertinya target berikutnya sudah terlihat. Saatnya mengeliminasi dia. Sebelum ada serangan, Gus. Oh, tidak. Ini kecoak. Aku takut kecoak. Keluarkan mereka dari sini. Kumohon. Apa yang kamu lakukan di sini? Halo, Teddy. Lama tidak bertemu. Ini kecoakku. Sayang sekali kamu tidak suka kecoak. Sekarang aku hanya tinggal mencari Betty. Untuk dia, aku akan meninggalkanku yang indah. Oh, di sini tidak ada apa-apa. Mari kita lanjut. Sepertinya sasar samping mendeteksi gerakan. Dinding yang aneh. Baunya tidak biasa. Mungkin aku harus bersantai. Dia pergi. Makasih, Tuhan. Aku harus bersabar sedikit lagi. Aku punya ide. Aku harus membuat Betty palsu. Dia pasti akan percaya. Aku akan meninggalkannya di sini. Di balik tembok. Semoga berhasil. Dan inilah saatnya. Siapa yang aku lihat? Ini Betty. Sungguh konyol. Dia berdiri di depan mataku. Itu saja. Permainan berakhir. Kamu tertangkap. Dan wajahmu harus menyelamatkan ini. Selamat makan. Semoga kamu menyukainya. Aneh. Kenapa dia diam saja? Itu bukan aku. Itu tipuanku. Kamu dapat salinanku. Oh, sistem macet. Sistem macet. Arus pendek. Aku menang. Yeay. Aku pergi jauh-jauh. Sepertinya portal ini terbuka untukku. Sampai jumpa.